Pemirsa retribusi parkir kendaraan adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pemungkutannya seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menunjang pembangunan daerah. Namun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, penarikan retribusi parkir justru dilakukan oleh masyarakat umum, sehingga rawan terjadi kebocoran. Anehnya, dinas berhubungan setempat justru melegalkannya. Pemirsa berikut penelusuran tim redaksi kontroversi. Pemandangan seperti ini tentunya sudah tidak asing kita temukan di jalanan. Selain mengganggu perjalanan, pemungkutan retribusi parkir di tepi jalan umum seperti ini tak jarang menimbulkan kemacetan. Di Kabupaten Bogor, penarikan retribusi bagi kendaraan angkutan berat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2011. Ironisnya, meski telah ada payung hukum yang menaunginya, ternyata penarikan retribusi ini masih compang-camping, bahkan terindikasi banyak kebocoran. Sebut saja Badrul, ia sudah lebih dari 7 tahun menjadi petugas harian lepas yang dipekerjakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk menarik retribusi. Ia mengakui bahwa penarikan retribusi parkir ternyata tidak seluruhnya menggunakan karcis. Fakta itu pun dibenarkan oleh salah seorang supir truk yang mengaku sering membayar retribusi tanpa menggunakan karcis. Penarikan retribusi parkir seperti ini sebenarnya banyak dikeluhkan pengguna jalan. Penyebabnya, retribusi ditarik justru saat mobil sedang melintas, sehingga tak jarang mengganggu arus lalu lintas. Padahal, seharusnya parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Namun, kesalahan tersebut ternyata belum ada solusinya, karena tidak tersedianya kantong-kantong parkir di Kabupaten Bogor. Kami di sini tidak memiliki kantong-kantong parkir, Pak. Sedangkan kami juga ada kewajiban untuk dapat menyetorkan retribusi ini kepada PEM-nya, Pak. Lama ini dilahirkan kepada kas daerah, Pak. Ada kewajibannya, Pak. Ada targetnya. Kewajiban menyetorkan kekas daerah itulah yang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak ragu melakukan cara apapun demi mencapai target. Ternyata, Badru dan sejumlah pemungut retribusi lainnya hanya berstatus pegawai harian lepas atau PHL tanpa mendapatkan gaji. Akhirnya, sistem bagi hasil antara disub dan para petugas harian lepas itu pun menjadi pilihan. Fakta itu menyebabkan penarikan retribusi parkir rawan terjadi kebocoran. Dalam sehari, Badru hanya diwajibkan menyetorkan uang retribusi sebesar 180 ribu rupiah. Setelah dipotong jumlah itu, Badru masih bisa meraih pendapatan bersih rata-rata sekitar 50 ribu rupiah. Angka kebocoran itu tentu saja bisa lebih besar. Karena di Kabupaten Bogor terdapat 11 koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinir beberapa titik pemungutan retribusi parkir. Permasalahannya ini kan adalah kami kan PHL ini tidak digaji, Pak. Kami sudah berulang kali mengajukan kepada khususnya kepegawaian, Pak. Kami ini sedang supaya agar petugas PHL ini dapat diberikan gaji lah, diberikan upah lah. Kalau mereka diberikan upah, diberikan gaji. Kami akan jelas, Pak, menindaknya gitu, Pak. Bahkan di lapangan, tim redaksi kontroversi mendapati fakta bahwa banyak sopir truk yang tidak membayarkan retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan perdang. Sosialisasi yang kurang membuat mereka enggan mengeluarkan biaya sesuai yang tertera di karcik. Di sisi lain, para PHL hanya mengejar target yang diberikan. Sehingga, berapapun uang yang dibayarkan tetap akan diterima, kalau tak jarang harus didahului dengan adu mulut. Kita ngotot-ngotot, daerah, apa tuh? Dui ranji. Dikasih 2 ribu itu, tayang 5 ribu, dikasih 3 ribu, gak mau dia, malah ngotot ya. Terus buat apa? Ya, habis gimana kita, yang namanya kita orangnya, ngumpang lah gitu ya, ngumpang hidup. Kita kasih aja udah 5 ribu daripada kita kena penyakit lah. Selain retribusi yang tidak memiliki dampak hukum, para sopir juga enggan membayar sesuai ketentuan. Karena masih banyak penghutan liar lainnya. Mulai dari penghutan dari penduduk lokal, hingga di tingkat kejamatan. Namun keberadaan mereka tidak pernah ditindak aparat, karena rajin memberikan upetik. Ada itu, uang-uang pulsa mungkin untuk polisi apa, pasti ada. Ya, soalnya kan kalau enggak kok bisa dijamkan itu? Ya, pasti itu. Entah dari polisi, polisi-polisi pasti ada. Ya, sekenal uang-uang lokal sih, tapi masih ada. Ya, kita kan mengertilah mengenai soal lingkungan masing-masing di meskan gitu. Sistem yang buruk menyebabkan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari sektor parkir tidak berlangsung maksimal. Dan idealnya atau seharusnya menurut undang-undang atau peraturan daerah setempat, semua uang yang diterima si tukang parkir itu dan koordinator itu masuk ke Pemda sebagai pendapatan asli daerah. Tapi kan yang terjadi, ya mungkin yang masuk ke Pemda cuma sepertiganya, setengahnya, enggak jelas tergantung. Jadi memang masuk ke kantong-kantong orang-orang itu dan oklum Pemda yang memang mengizinkan. Tahun 2012, target pendapatan asli daerah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebesar 1 miliar rupiah. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan sektor pariwisata dan pajak. Namun, jika merujuk pada data BAPEDA, mulai tahun 2003 hingga 2007, kontribusi-retribusi parkir ternyata tidak pernah mencapai setengah persen dari retribusi daerah. Jika benar ingin meningkatkan PAD, sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Perhubungan, membuat sistem yang baik. Salah satunya dengan mempekerjakan karyawan pemungut retribusi secara benar. Sehingga akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran dana retribusi parkir bisa lebih terpantau. Tim Liputan Trans7 Tim Liputan Trans7